Pelanggaran etika profesi yang bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat Karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar Itu aja bisa PT DH Mantan Wakapolori periode 2013-2014 Komjen Polisi Purnamirawan Uggreseno menyebut Ayah Almarhum Eki Ibturudiana bisa diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat Hal ini diungkapkan Komjen Polisi Purnamirawan Uggreseno kepada Kompas TV Sabtu 15 Juni 2024 Hal tersebut bisa terjadi jika Ibturudiana terbukti mempengaruhi keterangan saksi dan terpidana dalam pengungkapkan kasus pembunuhan Vida dan Eki Kalau saya melihat dalam suatu penyidikan itu kan harus ada surat perintah penyidikan Atau biasa disebut SPDP Kemudian setelah dianalisa TKP dan kasusnya Baru akan menentukan kira-kira barang bukti apa yang harus ditemukan yang bisa nanti bisa menjadi pertanggung jawaban penyidikan di pengadilan Nah pada saat sudah dimulai penyidikan peran Ibturudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik Dia di bidang narkotika memang anak putranya beliau jadi korban Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudy Dihubungi oleh bapaknya Eki Almarhum Diajak ke penyidik atau penyidik pembantu Dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki Almarhum Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa Kenapa ngajak Eki? Eh ngajak-ngajak si Liga Akbar Ini aneh satu nih Ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik Ada nggak surat panggilan? Surat perintah membawa Menghadapkan pada penyidik Ini kan harus ada walau membeli seorang perwira juga Tapi bukan terlibat dalam tip penyidikan tersebut Nah keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami Ada apa sebenarnya? Dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang Akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar Itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar Padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu Apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibukulkan dari siapa? Artinya secara prosedural ini ada yang janggal Karena satu Ibturudiana bukan penyidik Dan kemudian juga akhirnya turut mempengaruhi kesaksian dari Liga Akbar itu sendiri Tapi Pak kalau misalnya tadi kan dijelaskan bahwa misalnya Liga Akbar ini memberikan keterangan palsu Itu bisa diputus di pengadilan Nah bagaimana kemudian untuk sikap yang diambil misalnya oleh propam ke Ibturudiana sendiri Pak Apakah ada mekanisme misalnya hukuman atau teguran Atau mungkin pelanggaran etik mungkin Pak yang mungkin saja diberikan ke Ibturudiana Pak Kalau saya pelanggaran etika profesi yang bisa diproses Dipercepat disitu bahwa Termasuk pelanggaran etika profesi berat Karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar Terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar Itu saja Nah ini kan menarik juga Pak Terberat bisa-bisa PT DH Terberat PT DH ya Pak ya Aranya PT DH karena sudah memalukan Kops Bayanggara kepolisian Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus Dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan seperti itu Baik, ini kan menarik Pak Mungkin ada yang secara umum mungkin melihat kenapa pada akhirnya Ibturudiana turun tangan Mungkin karena Ibturudiana ini bapaknya dari ekita Tapi juga kan kalau dilihat dari jabatannya Mengemban soal narkotika pada saat kejadian pembunuhan Ada juga yang mengaitkan dengan misalnya pengungkapan kasus narkoba Itu kira-kira motif dari Ibturudiana Terlalu mungkin intervensi terlalu jauh bisa ke arah sana nggak sih Pak? Apa Bapak melihatnya gimana? Ya, kalau saya dari awal selalu saya katakan dalam suatu peristiwa tindak pidana Seperti korbannya Vina dan Eki ini Analisa kriminal para penyidik di Pores Cirebon ini Harus benar-benar dikeluarkan semua Ada beberapa analisa Analisa pertama misalnya Apakah korbannya memang murni Vina Kemudian Eki terbawa di situ Atau kemudian Analisa kedua Kemungkinan Eki menjadi sasaran utama Vina terbawa Analisa ketiga Ini mungkin perkelaian antara maja Atau geng motor Nah, yang keempat Kemungkinan Ya, anak muda kan berkaitan dengan narkoba seperti itu Ini bisa dikaitkan juga dengan narkoba Yang kelima Apakah sudah pernah ada kasus-kasus geng motor yang Membunuh, mengenai, atau sampai memperkosa di Cirebon saja Karena Cirebon ini kotanya kecil Jadi Membuktikan untuk mengenali seseorang ini tidak terlalu sulit Makanya saya bilang Jangan dibawa ke arah Menyangkut seorang pejabat tinggi dan sebagainya Alat buktinya saja yang harus dibuktikan di situ Bahwa Itu alat bukti Yang harus dibuktikan nanti di depan sedang pengadilan Itu saja Artinya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari Sejumlah kemungkinan analisa tadi Kemudian juga dilihat dari skup Cirebon sendiri yang lelatek kecil Sebenarnya ini kan kasus sederhana Pak Tapi Pak Ogul sendiri melihatnya Kenapa jadi rumit banget ya Pak ya Sejak dari awal Sejak dari awal Kalau polisi punya naluri bayangkara Naluri penegak hukum Naluri penyidik yang kuat Sebagai insan polri Sesuai Tri Brata dan Catup Resja Posisi korban seperti itu Kecelakaan lalu lintas Ada saksi di TKP menyatakan Sempat melihat celananya melorot ke bawah Apakah itu kecelakaan lintas murni Dari situ saja sudah bisa dipastikan Ini pasti ada pidana Posisi korban tidak rapi dan sebagainya Ini kan pasti ada pidana Jadi Tidak boleh ada seseorang Siapapun termasuk keluarga Yang menghalangi kalau Polisi mengendaki otopsi Dilaksanakan saat itu juga Kenapa setelah 3 hari dimakamkan Baru diotopsi Kan itu juga hal-hal yang Perlu diunggap oleh Internal oleh peropam gitu saja Apakah Apakah Ibtu Rudiani bisa memengaruhi Suruh anggota Polres Kalau bisa ya memang Perlu didalami lagi Siapa sih Ibtu Rudiani sebetulnya Gitu saja Artinya Pak Hugro melihat Pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiani Ini cukup penting untuk Setidaknya melihat Benang merah dari Kasus ini apa ya Ya Saya melihat Seperti itu karena Dia sebagai seorang polisi Seorang perwira Seorang petugas di reserse Ya kan Kemudian Anaknya jadi korban Sepertinya kok Diam saja gitu loh Si Akbar waktu diberikan keterangan Harus Mengatakan bahwa Dia mengetahui kejadian Nah Akbar ini Tiap hari Bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi Ya kan Kenapa dia Dia tidak melaporkan Apa yang dia lihat Misalnya dia melihat gitu loh Kenapa baru cerita kepada penyidik Ini kan Nilai kebohongannya Bisa dibaca dari situ